Pemirsa diduga akibat arus pendek listrik belasan ruko dan rumah warga di Makassar dilalap api sore tadi. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. 12 unit pemadam kebakaran berjibaku memadamkan si jago merah yang lalap belasan ruko dan rumah warga di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Dibantu petugas, warga swadaya berupaya memadamkan kobaran api yang sempat membesar akibat kencangnya tiupan angin. Rapatnya bangunan ruko dan material yang mudah terbakar membuat api cepat meluas. Saat kejadian, sejumlah rumah sedang kosong lantaran ditinggal kerja penghuninya. Saya dari rumah langsung ke sini, sudah besar api. Oh, sudah besar api. Tidak ada di orang-orang. Mama juga pergi, adik pergi, tidak ada orang-orang. Tidak ada orang-orang. Tidak ada orang-orang. Berapa rumah ini yang terbakar, Pak? Ya, satu, dua, rumahnya adik satu dibawa, kakak satu berarti dua, tiga, empat rumah saya. Ini rumah atau ruko atau gimana, Pak? Rumah memang, rumah tempat tinggalnya orang tua. Oh, tempat tinggalnya orang tua, ya. Ya, juga main jual-jual di sini. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga sore tadi, belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, ANYUS melaporkan.